Intro Dia bukan datang dan dia datang hadir di kamar tidur atau di dapur atau di belakang halaman Saudara lihat disana, luar biasa Alkitab mencatat Jawaban, hiburan, solusi kepada masalah The real problem of the disciples Masalah besar yaitu mereka takut sendiri, takut dihukum, takut mat Takut dapat susah dari orang Yahudi Tuhan Yesus datang Wow Ini yang saya maksudkan saudara-saudara Ada perhatian, ada care, ada peduli, ada cinta kasih Jadi Tuhan kita Yesus Kristus kepada disciples Dia sapen itu sapen, disapen inilah yang akan membangun gereja Tuhan Mereka inilah rasul-rasul yang akan memberitakan firman Tuhan Dan dari hasil pemberitaan itu orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah Maka itulah terjadi gereja Maka Tuhan Yesus sebenarnya bukan saja memperhatikan Dan peduli dan care and love to the church Also the members It's not only disciples Jadi bukan saja disciples Bukan saja murid-murid yang diperhatikan Tetapi juga sekaligus gereja Ini yang saya maksudkan saudara-saudara Tak kalah kita belajar tentang perhatian Tuhan Yesus kepada disciple Kepada murid-murid Saudara-saudara saya juga harus belajar bahwa seperti dia perhatikan murid-murid Dia juga perhatikan gerejanya sepanjang abad Sebentar kita akan lihat di wahyu pasal 2 Tapi disini saudara saya sudah bisa melihat But the deep love and care and attention Of our Lord Jesus Christ To his church Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton